Wah, sontak Rika langsung panggil si Joshua sama tua tuh Dia bangunin nih orangan Mereka bangun langsung samperin si Bara tuh Weh Assalamualaikum teman-teman Balik lagi sama gue Joe Apa-apa kalian semua? Semoga kalian semua nonton video ini Di video yang kesehatan dilancakkan Dari segala selanjutnya Dan selalu dilindungi dari segala marabaya di dunia ini Ya jadi balik lagi di house horror Dimana di segmen ini gue akan ceritain kisah-kisah horror kalian yang mungkin aja nih Kejadian sama gue Nah, kali ini kita dapet cerita dari seseorang Yang kita sebut aja namanya itu Rika Asal dari suatu daerah di Jawa Barat Yang dimana sewaktu libur tahun baru kemarin Dia ini liburan sama keluarganya gitu ya Dan bareng temen-temennya juga nih Ke salah satu pantai yang ada di Jawa Barat Nah, awalnya Liburan Rika bersama dengan keluarga dan temen-temennya ini Aman-aman aja Cuma gak tau kenapa Ketika sampai di pantai itu Liburan ini bisa dibilang Bikin sial Rika sama temen-temennya Mungkin ya perihal pada waktu itu Dia ini gak nurut sama omongan ibunya Nah, jadi pertanyaan adalah Apa sih Yang sebenernya terjadi? Tonton video ini terus Udah kita gak usah lama-lama lagi udah siap Mode horror aktif Jadi waktu itu hari Sabtu Tanggal 25 Desember tahun 2021 Rika ini punya tunangan Kita sebut aja namanya Barat nih Barat tiba-tiba telpon dia nih Katanya Ada temen kerja dia Dari kota Tanggerang Ngajakin main nih Ke salah satu pantai yang ada di Sukabumi Yang Temen aku nih Pada dateng malam tadi jam 2 dari Tanggerang Mereka pada ngajak mantai Kok nada kan? Belum bilang nih sama mama Nanti aku yang izin Gak enak ini pada buah pasangan Masa aku bonceng angin Kamu packing ya Setengah jam lagi aku ke rumah Oke lah Selesai nutup telpon Disitu Rika langsung izin ke mamahnya nih Perihal Dia mau pergi ke pantai bareng sama tunangannya Tapi Tumben nih Mamahnya Rika ini gak ngasih izin Gak tau kenapa Dan kayak marah-marah ke dia gitu Padahal sebelumnya Bisa dibilang mamahnya ini Gak terlalu banyak omong gitu Artinya kalo si Rika mau izin main Asalkan tujuannya jelas Yaudah diizinkan Cuma Gak tau kenapa Pas mau ke pantai ini Itu gak boleh Oh iya Buat info aja Rika ini tuh Bapaknya udah meninggal Ditambah dia itu Anak tunggal Jadinya Kalo di rumah Dia berdua doang tuh Sama mamahnya Yaudah singkat cerita Dateng lah nih si Bara Sama dua temennya Yang masing-masing punya pasangan disitu Kita sebut aja Ada Joshua Ada Tuah Ada Risma Dan sama Faiko Nah Bara coba buat Izin lah Ke mamahnya si Rika ini kan Tapi Tetep aja Mamahnya ini gak mau kasih izin Padahal Biasanya Kalo udah Bara nih yang minta izin gitu ya Pasti udah diizinin Karena mamahnya udah percaya nih sama si Bara gitu kan Karena emang bisa dibilang Hubungannya Rika sama Bara ini udah lumayan lama Dan tahun depan itu udah tinggal nikah nih mereka kan Nah Ngeliat begitu Jujur aja ya Agak bingung nih Bara Nah Rika coba buat bujuk lagi nih mamahnya Karena udah sangking kasihan nih sama temen-temennya si Bara Masa iya gak jadi gitu kan Udah tuh Dibujuk-bujuk Sampai akhirnya Mamahnya Rika ini luluh juga Diizinin sama beliau Tapi dengan satu syarat Gak boleh Nginep Gak denger itu Wah makin bingung dong Ini udah jam 3 sore Jarak dari rumah ke pantai Kurang lebih itu 4 jam Itu pun kalo lancar Nah kalo gak boleh nginep Berarti kan mereka mesti tektok nih Yang artinya ya masa ke pantai malem-malem pak Gak bisa ngeliat apa-apa gitu kan Tapi yaudahlah Urusan nanti disana gimana Itu belakangan Yang penting dapet izin dulu nih Udah Gak pake mikir apa-apa lagi Mereka semua langsung jalan tuh Di perjalanan Naik motor masing-masing Masih aman-aman aja tuh Gak ada yang aneh-aneh Sampai tiba-tiba Di jam setengah 6 maghrib Mereka ini Diberhentiin sama polisi Diberhentiin Polisi ini Bilang alasannya kenapa diberhentiin Alasannya adalah Karena plat nomor motor mereka itu Dari luar suka bumi Dan disitu mereka semua disuruh putar balik Disuruh balik arah sama itu polisi Kalo kalian inget mungkin Tahun 2021 itu masih zamannya covid ya Jadi ada wilayah-wilayah yang gak boleh dimasukin nih Nah mungkin karena ini alasannya Bingung lah gitu kan Sedangkan ini mereka udah setengah perjalanan Dan mereka juga ngerasa aneh Ini kan musim liburan Masa iya orang luar dilarang main Ke kota lain gitu kan Oke jadi mereka sempat debat panjang tuh Dan Sampai menarik Apa ya Melibatkan Tukang ojek sekitar Yang pada akhirnya Mereka lolos nih Dari si polisi ini Gak tau gimana caranya Tapi Yang anehnya Rika Awalnya ngeliat polisi ini Biasa aja gitu loh Ketika dia mau pergi sama temen-temennya nih Ngelanjutin perjalanan Dia ngeliat lagi ke arah si muka polisi ini Nah kali ini Gak tau kenapa Muka si polisi ini kok Mirip banget Sama muka Almarhum Abahnya dia Yaudah kan Gak mau mikir yang aneh-aneh Mereka semua ngelanjutin perjalanan tuh Nah di tengah jalan Karena waktu itu Pantai yang mau mereka tuju Lokasinya buat kesana itu Macet parah Mereka atur ulang nih rencana Yang tadinya mereka mau ke pantai A Tapi gak jadi Karena kalo dipaksain kesana Dengan kondisi jalanan kayak gitu Wah bisa Mungkin sampe tengah malem Akhirnya mereka melipir nih Mereka memutusin buat Pergi ke pantai B Nah di perjalanan naik motor itu Si Barak Gak tau kenapa Ngeluh tuh Kalo pinggangnya sakit Tepatnya di tulang ekor Ya Rika pikir wajar lah Mungkin karena capek Kelamaan bawa motor gitu ya Atau mungkin keram Atau apalah Jadi Rika tawarin nih Yaudah aku aja deh yang bawa motor Kamu Biar aku boncengin Dan Barak setuju tuh Nah singkat cerita Jam setengah sembilan malem Mereka sampe tuh Di tempat tujuan mereka Yaitu Pantai B Nah malem itu Wah itu ternyata Rame banget Sampai-sampai Mereka coba cari penginapan nih Di aplikasi online gitu kan Wah itu semuanya penuh Walaupun kalo kalian inget Si ibunya kan bilang ya Jangan sampe nginep gitu kan Tapi ya Barak kan kondisinya lagi begitu Sakit pinggangnya Nggak mungkin dipaksa langsung balik lagi itu Setidaknya istirahat dulu lah semalem gitu kan Nah pada pusing tuh Ini penginapan pada penuh terus kita mau nginep dimana Sedangkan si Barak itu makin kesakitan Nah Nggak lama dari situ Tiba-tiba Itu ada bapak-bapak Sepuh Nyamperin Beliau nawarin homestay Penginapan Homestay 4 kamar Dengan harga yang bisa dibilang Nggak masuk akal Kenapa aku bilang begitu? Karena si bapak-bapak ini bilang Bayar aja sih ikhlasnya Gimana nggak aneh gitu loh Ini kan musim liburan Homestay besar tuh 4 kamar gitu ya Kok masih ada orang Nawarin terus suruh bayar si ikhlasnya Yang nggak denger itu mereka semua seneng lah Akhirnya Dapat penginapan Bisa istirahat Dan harganya murah Kata Joshua Yaudah lah Mungkin emang rejeki kali Terus jarak dari pantai ke homestay itu Itu kurang lebih sekitar 20 menitan Dan kebetulan Dekat jalan Jadi kalau mau ke pantai ya aman-aman aja Singkat cerita Mereka sampai di homestay itu Wah pas Masuk ke homestay itu Ternyata tempatnya itu bersih Luas Dan wangi bunga Kalau nggak salah Bunga sedap malam tuh Karena di setiap sudut ruangan Itu ada toplesnya Isinya itu bunga Katanya sih Buat pengusir nyamuk Nah dari situ mereka berunding lah nih kan Diskusi Tadi kan si bapak bilang Bayar si ikhlasnya nih Nah Berapa nih Yang pantas gitu lah ya Diskusi-diskusi Akhirnya masuk lah nih Gimana kalau kita kasih 500 ribu aja Ya udah Dikasih tuh duit 500 ribu Si bapak ini ambil Abis itu beliau pamit Nah Abis dari sini Ini bapak mulai ngerasa Banyak hal yang ganjil Oke di kamar depan Itu ditempatin sama Rika Risma dan Faiko Dan di kamar belakang Yang kehalang satu kamar Itu ada Bahara Joshua sama Tuah Selesai bersih-bersih Setengah sebelas malam Mereka duduk nih Di balai depan Balai tuh kayak semacam Apa ya Kursi panjang gitu lah ya Karena emang itu tempat Di dalam homestaynya itu Gak ada sinyal Sama sekali gak ada sinyal Mereka mutusin buat keluar Masih gak ada sinyal juga Yaudah lah Akhirnya mereka semua mutusin Buat ngobrol-ngobrol tuh Sambil makan-makan Kecuali si Bara Dia gak ikut disitu Soalnya kata dia Pinggangnya masih sakit Rika agak sedikit curiga Waktu itu Karena ini homestay Kok jauh Dari pemukiman warga Gak ada orang yang lewat Atau motor Atau kendaraan lain lah Pokoknya sepi banget Awalnya mereka mikir nih Oh mungkin si Bapak Milih buat bangun homestay disini Ya karena Emang sengaja Biar sepi gitu Biar kalo istirahat tenang Dan segala macem lah Sampai tiba-tiba Si Bara Yang lagi tiduran Keluar kamar nih kan Terus dia bilang Sama temen-temen yang lain Mau kencing Di bawah pohon manggis Jadi pertanyaan Kenapa gak kencing Di dalam homestay aja Kan ada kamar mandi Nah si Bara Bilang katanya jauh Mesti ngeliorin Lorong panjang Dapur Terus baru sampe Di kamar mandi itu Ya Kalo gue sih Lebih milih Jalan jauh Di dalam homestay Daripada mesti keluar Kencing di bawah pohon Rika waktu itu Sempenegur Tapi yang aneh Bara ini malah ngebentak Malah marah-marah Kamu apa sih Udah lah Nah disitu Rika kaget Karena jujur Bara gak pernah kayak gitu Dari awal dia kenal Sampai sekarang udah tunangan Gak pernah sekalipun Dia dibentak sama si Bara Padahal si Bara ini Bisa dibilang orangnya itu pendiem Jarang ngomong lah Dan juga Dia ini bukan pemarah Jadi agak aneh aja Kalo tiba-tiba dia ngebentak Karena persoalan yang Yang gak ada gitu loh Oke lah Selesai buang air kecil Tiba-tiba Si Bara ini Minta kopi Jadi Joshua waktu itu Abis nyeduh kopi nih Nah ini kopinya si Joshua Diminta sama si Bara Ini kopi Baru jadi Belum dikasih gula Belum dikasih susu Kopi hitam doang nih Joshua bilang Bar Ini kopi Belum dikasih gula Masih panas juga Jangan lu minum Bara Gak ngegubris Omongannya Joshua Wah dia minum tuh Abis minum Dia begini Kayak yang lega gitu Ini kopi panas Baru jadi Dan ini kopi Abis Dalam satu tenggak Wah Muncul pertanyaan Di pala mereka nih kan Ini Siapa orang normal Minum kopi Minum kopi panas-panas Tapi lidahnya Gak melepuh Sama sekali Si Bara itu Gak kenapa-napa Kayak orang biasa aja Abis itu Bara ngomong ke Joshua nih Pakai bahasa Sunda Cuma ini Sunda Kasar Yang artinya Kurang lebih kayak ginilah Nanti Kamu buatin lagi Buat saya Abis ngomong kayak gitu Jalan balik ke kamar Dan lagi-lagi Rika dibikin kaget Karena baru pertama kali Ngedenger barang Ngomong kasar Kayak gitu Mungkin artinya Gak kenangan kasar Tapi kalo digomongin Pake bahasa Sunda Wah ini kasar pak Cuma gua gak bisa ngomong Sunda nih Takutnya salah gitu kan Singkat cerita Jam setengah satu malam Masuk nih mereka Ke kamar masing-masing Baru aja Rika Mau tidur nih Tiba-tiba Pintu itu ada yang ngetok Dan Ada suara nih Yang ngomong dari luar Rika Si Barak keluar Katanya mau ngadem Kenapa itu teh? Wih Terkejut Rika Keluar dia Tua bilang Barak itu Ngadem Di belakang rumah Yang banyak pohon jati Yaudah Rika samperin tuh Bener Ada si Barak disitu Rika bujuk-bujuk tuh Supaya dia mau masuk ke dalam Ngademah di ruang tamu aja Akhirnya Barak mau Tapi disini dia ngomong Minta dibeliin Koyo di warung Dah bingung dong Ini tempat sepi Dimana warung terdekat Akhirnya mau gak mau Mereka mesti ke pinggir pantai Rika bangunin lah Rika bangunin lah si Risma sama Veiko tuh Minta tolong ditemenin Jalan kaki nih Karena motor udah pada dimasukin Agak males buat ngeluarin lagi Sedangkan Joshua sama tua udah pada pergi ke kamarnya tuh Balik tidur Nah singkat cerita pulang dari warung Rika ini dibikin kaget Baru masuk ke dalam homestay Dia ngeliat Barak Gak tau kenapa Udah gak pake baju Gak pake celana Ditambah mohon maaf nih Maaf banget Itu ada Sperma Ada peju Nyecer tuh di lantai kamar Dan posisi dia sekarang itu merem Dan mukanya itu kayak yang capek banget Kita gak tau ya Apakah si Barak ini abis Oh nani Atau apa Kita gak tau nih Wah sontak Rika langsung panggil si Joshua sama tua tuh Dia bangunin nih orang kan Mereka bangun langsung samperin si Barak tuh Wah Kaget juga Ini anak kenapa Disitu si tua bilang Kirain tadi Sama lu Rika gitu ya Mungkin Main gitu Soalnya kan Tua bilang Dia ini ngedengar ada suara orang ngedesah Dah Rika Risma sama Faiko Langsung liat-liatan lah Hah Karena Rika sama temen ceweknya waktu tadi Itu kan pergi ke warung Jalan kaki Dan itu lumayan lama Gak pake lama-lama lagi Rika langsung coba bangunin si Barak nih Bangun Bangun Sambil dia coba buat tutupin tuh si Auratnya Si Joni Setelah itu Gak lama kemudian dia buka mata nih Dan ngomong lagi nih Pake bahasa Sunda Marah-marah Ngapain kamu megang aku Aku jijik tau gak Dibentak lagi nih si Rika Wah Rika langsung nangis lagi Disitu kan Dan Barak ini ngoceh aja Terus tuh Pake bahasa Sunda Yang bisa dibilang Ini Sunda Entahlah Sunda kuno Atau Sunda alus banget Gue gak paham Wah karena kejadian ini Semuanya gak bisa tidur tuh Karena Barak bener-bener berubah Barak emang pendiem Tapi yang namanya orang pendiem Udah akrab sama temen Seru tongkorongan Pasti ngomong lah Ini dia gak mau ngomong sama sekali Gak mau ngobrol Gak mau apa Dan gak mau pake baju Malahan dia malah ketawa-ketawa tuh Di pojokan jalan Yang mau ke lorong Jadi Rika mikir kan Ini mau minta tolong juga ke siapa Tengah malem Jauh dari pemukiman Gak ada yang lewat Yaudah lah Akhirnya mau gak mau Mereka mesti nunggu sampai pagi nih Daripada mereka keluar Ntar malah mereka kenapa-napa Tambah masalah Dan gak tau kenapa Dari jam 3 pagi Sampai jam 6 pagi itu Itu waktu berasa lama banget Nah singkat cerita Ketika sudah pagi Dan matahari udah terbit Wah Rika langsung pergi tuh Minta tolong sama warga Dia cari tuh sekitaran kan Sialnya Dia gak bisa nemuin Satu orang warga pun Di Deket rumah homestay itu Dan yang lebih anehnya lagi Bapak-bapak yang kemarin itu tuh Yang nawarin ini homestay Belum juga dateng lagi ke rumah Ya mungkin mereka mikir nih Ah mungkin nanti siang kali Datengnya Udah lah Gak lama Joshua langsung inisiatif tuh Maksa bara buat pake baju Ape dibantuin sama si tua Bara sempet berontak tuh kan Dipakein baju gak mau Berontak Cuma untungnya masih bisa ke handle nih Abis itu Rika coba buat nyari sinyal nih Buat ngubungin mamahnya Sama orang tuanya bara Untungnya Dapetlah secercah sinyal nih Bisa ngubungin Dan untungnya lagi Omnya bara nih Bersedia buat ngejemput Perkiraan sampai itu jam 1 siang Nah waktu itu si bara langsung dibawa tuh Naik ke motor Bara di tengah Paling belakang tuh Rika Yang bawa motor tuh tua Jadi cengtri nih Bonceng bertiga Diikutin sama temen-temen yang lain Jalan ke tempat rame Ke warung di pinggir pantai Sampai di warung Ibu warung ini nanya Kenapa deh Kok keliatan kayak yang panik Jelasin lah tuh cerita Anehnya Ketika ngedenger Cerita mereka Si ibu warung ini bilang Homestay Yang mereka ceritain itu Itu gak ada Di tempat mereka nginem itu Gak ada rumah Ditambah buat kesana Itu gak bisa masuk motor Mesti jalan kaki Karena ada tangga Ya emang mustahil Motor bisa lewat situ Weh Ngedenger itu Mereka semua diem Gak ada yang ngomong sama sekali tuh Terus si ibu warungnya nyaranin nih Buat mereka pergi ke rumah Seorang ustad yang ada disitu Kita sebut aja nama ustadnya Ustadz Bubun Jadi mereka petiga nih Rika Tua sama Bara Itu berangkat ke si ustad ini Dianterin sama Anaknya si Ibu warung Sedangkan Joshua Risma sama Faiko itu Nunggu di warung Sampainya di teras rumah Tempat si ustad itu Sebelum mereka matiin motor Tiba-tiba mereka ngedenger nih Suara bayi nangis Kenceng banget Dari dalam rumah Itu bayi lagi digendong sama ibunya gitu ya Cuma gak tau kenapa Tiba-tiba nangis banget Gak lama Keluar nih si pak ustad Beliau bilang Jangan masuk dulu Diam dulu disitu Udah si ustad ini masuk lagi ke dalam rumah Selang beberapa menit kemudian Dia keluar Ngebawa botol isinya air Terus air dalam botol ini disiram ke kaki mereka Sebagian airnya lagi Disuruh mereka nih Buat usap mukanya masing-masing Nah Rika usap mukanya bara Pakai air di dalam botol itu kan Set Tiba-tiba Si Rika ini Dicekek sama bara Ampe Jatuh-jatuh ke tanah tuh Pak ustad sigap tuh Langsung narik sih Bara kan Pisahin tuh Sambil dibaca-bacain amalan tuh Dibaca-bacain Baca-bacain Sampai akhirnya Bara ini lemes Terus pingsan Kurang lebih 3 jam Di rumahnya pak ustad Bara masih belum sadar juga tuh Dan mereka disitu Ceritain ceritanya dari awal tuh kayak gimana Sampai akhir Ke si pak ustad ini Ngedengar cerita itu Si ustad ini bilang Udah Sekarang mah Kasih kabar ke keluarganya Ngaji Di rumahnya Soalnya Sukmanya anak ini Udah dibawa Dan sama kayak si ibu warung itu Bahwasannya pak ustad ini bilang juga Kalau homestay yang Rika sama temen-temennya Inepin malam itu Itu gak ada Jalan buat kesitu Itu mustahil masuk motor Yang ada disitu Itu bukan homestay Tapi makam Pak ustad nyebutnya itu Makam Karuhun Atau makan zaman dulu Yang emang Peziarah sering berkunjung kesitu Nah di sepanjang si ustad ini cerita Ini barat terus Ayo teriak-teriak Boleh Boleh Yang artinya itu pulang Pulang Terus ngomong lagi nih Pake bahasa Sunda Rika Barah hoyong Kak si mamah Barah alim Di dia Barah capek Ran Tuah bilang Ke si mamah Barah capek Mah Barah hayang Uih mah Rika makin bingung tuh Kan maksudnya apa Cuma bisa nangis Saja tuh Udah Disitu pak ustad Coba buat nyenangin keadaan Abis itu dia izin nih Pamit buat sholat Mungkin sholat sunah Karena waktu itu masih jam setengah sebelas pagi 30 menit kemudian Pak ustad dateng lagi Dan dengan gamblang Beliau bilang Anak ini Berangkat dari rumah Emang udah diikutin Dan sekarang Dia udah jadi Pelayan bangsa jin Terus si ustad ini bilang lagi kan Coba kamu buka bajunya Tuah buka tuh Bajunya si Barah Dan bener aja Itu di badannya Barah Itu banyak bercak ijo Memar-memar Kukunya itu putih Pucet Dan kulitnya tuh dingin Tapi Dari lutut ke atas Itu panas Tuah tanyalah ke si pak ustad ini kan Ini kenapa pak ustad Kok bisa begini Pak ustad itu gak bisa jelasin detail Dia cuma bisa jelasin kalau Anak ini udah ngelakuin Kesalahan Dari pas awal Dia niat mau kesini Singkat cerita Waktu itu jam setengah satu siang Setelah dikambarin sama Rika gitu ya Soal Dimana mereka sekarang Keluarganya Barah Dateng nih Termasuk mamahnya Rika juga ikut dateng Jadi ada dua mobil Nah Mama sama bapaknya Barah udah nanya-nanya tuh Ini kenapa Ini kenapa Mereka jelasin tuh Habis itu Gak pake lama di rumah ustad itu Mereka semua pamit pulang Yang kemudian Motor mereka tuh dinaikin semuanya ke mobil bak Yang waktu itu dibawa sama bapaknya Barah Nah sampe dia di rumah Dimana kondisinya Barah masih sama kayak tadi Dimana sekarang itu dia gak bisa buka mata Sama mulutnya tuh ngoceh aja tuh Ngalur ngidul Sekeluarga pun bingung Jadi menurut cerita keluarga nih ya Sejak saat itu Setiap malam Barah ini kayak orang yang lagi berhubungan badan Dari dalam kamar tuh kedengeran suara desahan pak Sampai-sampai suara Maaf nih ya Ejakulasi Kayak orang yang bener-bener berhubungan badan Dan itu berlangsung Kurang lebih 13 hari Udah datengin orang pinter Dokter datengin Tetep hasilnya sama Nihil semua Barah cuma diinfus tuh di rumah kan Karena sama sekali gak mau makan Gak mau buka mulut Disuapin gak bisa Dan tiba-tiba Mamahnya Rika ini cerita Sebelum Rika izin waktu itu ya Mau ke pantai ya Nah malamnya ternyata Mamahnya Rika ini mimpi Mimpiin si Barah Barah itu diikat di tiang Pakai sarung Tepatnya sarung yang Biasa orang Jawa pakai gitu ya Buat gendong bayi Nah si Barah dimimpi itu Nangis-nangis aja tuh kan Dan dikelilingin sama sosok tinggi besar Makanya Mamahnya Rika ini gak ngasih izin Siang itu Karena udah mimpi kayak begitu Ibarat pertanda Dan orang tuanya Barah ini cerita Bahwasannya Barah ini pamit Karena dia mau nyari sesuatu Bukan mau main Dia mau nyari Batu akik Pusaka gaib Entah gue gak ngerti Yang katanya Kalau ini pusaka bisa ditemuin Itu khasiatnya bisa bikin kebal Info itu Barah tau dari temennya Waktu dia di pesantren dulu Sebelum dia kerja Sebenernya Barah ini sempet dilarang Tapi dia terus nyayel Terus kekeh mau nyari ini pusaka Dan kebetulan nih Ada temen yang ngajak dia ke pantai Oke kita balik lagi Jadi Barah Duh gue jelasin tadi kan Kondisinya begitu selama 13 hari Nah tepat di 13 hari Masuk jam 12 siang Barah ini meninggal dunia Dengan keadaan matanya ini kebuka Melotot Merah Kayak orang yang sakit mata Parah matanya merah banget Dan meninggalnya itu Bebarengan sama badai Ujan petir Dan yang lebih parahnya lagi Maaf nih Itu spermanya Itu gak berhenti keluar dari kemaluannya Oke temen-temen Itulah Kisah ini Disclaimer Nama-nama di atas ini udah gue samarin Dan Jadi pertanyaan adalah Jangan-jangan kalian juga Cari pusaka nih Gue ingetin aja nih Bye-bye Nanti lu Kagak Berhenti-berhenti keluarnya Oke sebelum kita berpisah Jangan lupa kali like video ini Dan bagi yang belum subscribe Ayo subscribe Ke channel ini Supaya kalian gak ketinggalan Cerita-cerita Horosal cerita gue Jauh Sampai ketemu di Cerita selanjutnya Sampai ketemu di